Sampai jumpa di video selanjutnya. Benar-benar siap ya untuk ke depannya dan juga sudah benar-benar semangat banget untuk menempuh transisi besok. Sudah ada komunikasi juga dengan Ibu DP terkait dengan bagaimana nanti akan melakukan proses itu? Belum. Untuk sampai sekarang juga saya belum ada komunikasi sama si Ibu D ya. Belum. Apalagi ketemu langsung belum. Cuma ketemu kemarin waktu pas buka DNA kemarin itu. Ibu Siti sudah mengetahui ya bagaimana kemudian nanti tahapan-tahapan dalam satu bulan ke depan itu? Ya saya sedikit banyaknya udah ngerti untuk Minggu Sekarama. Jadi dari pihak Bensos yang memantau ke rumah masing-masing ke dua belah pihak ya. Ke rumah saya sama rumah Ibu D. Baru minggu ke depan baru dipertemukan lah saya sama si Ibu D di rumah bersama di Kapolres. Nantinya itu Ibu sudah diberitahukan pertemuan itu berapa lama akan berlangsung begitu Bu? Kurang lebih ya bisa jadi sehari, bisa jadi sehari semalam. Tapi Ibu sudah bertemu dengan anak kandung Ibu ya? Sudah melihatnya? Sudah, sudah. Kemarin waktu pas buka hasil hari Jumat kemarin. Sudah mulai sempat mungkin ada pendekatan begitu Ibu? Sudah sempat menggendong juga apalagi pendekatan. Sudah sampai peluk cium sudah sama si buah hati darah daging saya sendiri. Melegakan hati Ibu rasanya? Benar, senang. Bukan main senangnya. Bu Siti, ini kan ada perubahan ya dari sebelumnya pengasuhan kepada anak yang sekarang Ibu rawat. Terus kemudian sekarang Ibu akan merawat ke anak kandung sendiri. Begitu juga dengan Ibu D. Bagaimana Ibu menyiapkan diri untuk kemudian mengalami perubahan ini? Saya sudah benar-benar siap mental ya untuk menyiapkan pengasuhan bahwa pengalihan baik ya. Walaupun gimana juga, walaupun serepot apapun juga sudah saya, ibaratnya saya mau tempuh gitu. Walaupun gimana juga kan beliau emang darah daging saya, saya harus bisa menerima apapun aktifnya dia, apapun reaksinya dia gitu. Saya itu harus bisa menerima. Berpisah dengan anak yang Ibu rawat sekarang juga tentu hal yang berat ya buat Ibu Siti. Betul, betul. Tapi sudah mulai dilakukan juga proses itu ke anak, Bu? Belum, belum. Tetap saya masih dekat banget sama bayang yang masih di saya ini. Oke, dia juga sangat dekat dengan Ibu ya? Betul. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.